Puluhan mahasiswa Kuantan Singingi kembali mendatangi kantor DPRD Kuansing. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan puluhan mahasiswa Aliansi Rakyat Bergerak atau ABR yang tergabung di antaranya HMI dan IMM, kembali mendatangi kantor DPRD Kuansing untuk menyuarakan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh pemerintah. Sempat ditolak dan tidak diperbolehkan masuk pada aksi sebelumnya, sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kuansing dengan jumlah massa yang lebih banyak. Tepat pada tanggal 5 Oktober kemarin, DPRD mengebut untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. DPRD Kuansing untuk menyampaikan aspirasi kita, Tuan Gawang. Sempat menunggu lama, puluhan mahasiswa ini akhirnya diterima oleh beberapa perwakilan anggota DPRD Kuansing. Setelah dilakukannya komunikasi beberapa anggota DPRD Kuansing dan sejumlah mahasiswa, DPRD Kuansing juga secara tegas menyatakan sikapnya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Surat pernyataan pada hari ini, Senen, tanggal 12 bulan Oktober tahun 2020, bertempat di kantor DPRD Kuansing telah menerima aspirasi aliansi rakyat bergerak Kuansing sehubungan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan tuntutan antara lain. Satu, mengecam dan menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dua, mendesak Presiden RG akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tiga, meminta DPRD Kuansing menyampaikan tuntutan masa aksi pada hari ini dengan rentang waktu 2x24 jam setelah tuntutan ini diterima. Empat, jika tuntutan ini tidak ditindaklanjui, maka kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih banyak serta menyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kuansing ini. Lima, meminta ketua dan utara DPRD Kuansing menyaksikan sikap secara tertulis menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, DPRD Kuansing juga akan meneruskan aspirasi puluhan mahasiswa ke Dewan Provinsi Riau. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan.